Liga 1, Liga terkeras di dunia, itulah yang pantas judulkan untuk Liga 1 Indonesia saat ini. Pasalnya Liga 1 baru berjalan di musim keempat, namun sudah 3 pelatih yang sudah dipecat. Terkesan sadisok, namun itulah yang terjadi di Liga 1 saat ini. Inilah dia 3 pelatih yang sudah dipecat hingga pekan keempat Liga 1 2023-2024. Pertama ada pelatih Persib Bandung, Luis Mila. Luis Mila mengundurkan diri pada pekan ketiga Liga 1 2023-2024. Usai mengundurkan diri Persib Bandung dipermalukan PSM Makassar di pekan keempat, dengan skor 42. Sementara itu alasan Luis Mila mengundurkan diri dari Persib Bandung karena keluarganya sedang sakit di Spanyol. Namun sob, jika kita gaji lebih dalam, alasan itu sebenarnya tidak masuk akal. Pasalnya pelatih internasional sekelas Luis Mila tidak mungkin mengundurkan diri hanya karena masalah seperti itu. Mungkinkah Luis Mila ada masalah dengan manajemen Persib Bandung? Sangat menarik untuk kita cari tahu. Namun sob, apapun itu alasannya, semoga Persib Bandung bisa juara tahun ini. Amin. Kedua ada pelatih Arema, Iputo Gede. Puto Gede mengundurkan diri dari Arema pasca kekalahan Arema lawan Bali United. Alasan utama Puto Gede mengundurkan diri karena tak kunjung menang. Pasalnya dari empat laga yang sudah dimainkan Arema hanya mengkoleksi satu poin, sisanya hanya menelan kekalahan. Mari kita doakan sob, semoga Arema bisa bangkit dan menjadi juara tahun ini. Selanjutnya ada pelatih Persikabo, Aydil Syahrin. Aydil resmi mengundurkan diri dari Persikabo. Alasan Aydil hampir sama dengan Luis Mila. Alasan Aydil karena orang tuanya sakit di Singapura. Aydil menyampaikan tidak ingin hilang fokus. Sebagai anak laki-laki dia harus merawat orang tuanya. Mari kita doakan sob, semoga orang tua Aydil cepat sehat. Sementara itu pihak manajemen Persikabo sudah berlapang dada. Mari kita doakan Persikabo bisa bangkit dan menjadi juara Liga 1 tahun ini. Amin. Hingga pekan keempat Persik Bandung berada di posisi ke-16 dengan koleksi 3 poin. Kemudian ada Arema di posisi ke-17 dengan mengkoleksi 1 poin. Sementara itu Persikabo berada di posisi ke-13 dengan mengkoleksi 4 poin.